Intro Berdasarkan data dari hasil panen dan ekspor jagung selama 5 tahun kebelakang, Amerika dan China menempati posisi teratas sebagai negara penghasil jagung terbesar di dunia. Amerika Serikat menjadi negara paling dominan yang menguasai 34,6% produksi jagung dunia dengan rata-rata produksi 323 juta ton. Dan diikuti oleh China pada urutan kedua dengan produksi rata-rata 202 juta ton dan menguasai 21% produksi jagung dunia. Fakta menarik lainnya adalah jika dilihat dari luas lahan yang dikelola, China menempati posisi pertama dengan jumlah luas ladang jagung yang lebih besar dari Amerika. Namun produksi jagung China berada di bawah Amerika dan bahkan terpaut jauh. Lalu, bagaimana rahasia dan perlakuan petani jagung di Amerika? Kali ini, rekayasa teknologi akan mengajak kalian untuk mengunjungi proses pertanian jagung modern di Amerika. Dengan pengalaman ratusan tahun, Amerika memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup untuk terus menjadi negara dengan penghasil pangan terbesar di dunia. Pertanian dan industri pangan di Amerika berfokus pada tanaman serialia bernilai ekonomi yang meliputi jagung, gedelai, dan biji-bijian lainnya seperti gandum dan kacang-kacangan. Pertanian jagung telah menjadi tanaman yang sangat menguntungkan dari generasi ke generasi. Salah satu faktor penting yang membuat tingginya produksi jagung yang melimpah di Amerika adalah peranan modernisasi peralatan dan mesin pertanian yang hampir semua lini menggunakan mesin berbasis satelit yang memungkinkan ketelitian, ketepatan, dan efisiensi waktu membuat semua pekerjaan terlihat menjadi lebih mudah. Salah satu pabrik peralatan yang mengembangkan alat pertanian yang diandalkan di Amerika adalah mesin traktor dan kombain dari John Deere. Daerah produksi jagung terbesar di Amerika berada pada Amerika Serikat bagian Barat Dayah yang juga dijuluki dengan Sabuk Jagung Amerika. Wilayah ini telah menjadi penghasil jagung terbesar sejak tahun 1850-an. Pada wilayah ini, musim tanam dimulai pada awal bulan Maret. Dan mulai berbunga pada akhir April, dan jagung manis sudah mulai dipanen pada bulan Mai. Sedangkan jagung besar dipanen mulai pada bulan Juni. Untuk sebuah pertanian dengan skala besar seperti pertanian jagung yang dapat meliputi area lahan hingga 32 juta hektare, diperlukan sebuah sistem peralatan yang terintegrasi, mulai dari proses penggemburan tanah dan irigasi hingga proses pemanenan sehingga dapat menghasilkan output tinggi untuk mengurangi waktu dan tenaga yang terkait dengan instalasi. Seperti pada proses pembajakan lahan ini, mesin dikendalikan dengan sistem otomatis berbasis satelit, memungkinkan mesin berjalan tepat di tengah setiap baris yang telah ditentukan, sembari menanam sistem irigasi di dalam tanah. Peta perangkat di program sebelumnya, sesuai dengan rencana irigasi untuk memandu dengan tempat di mana menempatkan garis tetesan di setiap lahan yang ditentukan dan menguburnya pada area perkembangan akar. Sistem otomatis ini memungkinkan pengemudi untuk melepas setir pengendali selama proses instalasi dan penyebaran jalur. Dengan setiap selang irigasi yang dikubur dengan proses pembajakan, memungkinkan penyiraman dilakukan secara otomatis sesuai dengan program perkembangan dari jagung secara optimal. Pada kondisi ini, penyemprotan melalui atas hanya dilakukan untuk menanggulangi hama dan penyakit lainnya dari tanaman jagung. Selama proses perkembangan tanaman jagung, tanah pada permukaan lahan jagung akan terlihat kering. Namun di bawah permukaan dan di sela-sela akar jagung terdapat saluran air tetes yang menyediakan kebutuhan air untuk tanaman ini. Irikasi ini memungkinkan efisiensi penggunaan air, meminimalisir pertumbuhan gulma pada permukaan dan sistem perakaran dapat berkembang pesat sebanding dengan tinggi tajuk. Selain itu, pada irigasi tanaman ini juga terdapat sensor untuk mendeteksi kelembaban tanah dan mengirimkan data real-time yang akurat dari jarak jauh untuk membantu menilai dan menganalisis kebutuhan udara saat penyemprotan. Selain digunakan untuk distribusi kebutuhan air, jalur irigasi tanaman ini juga digunakan untuk distribusi pupuk cair yang dibutuhkan oleh tanaman jagung. Produksi jagung membutuhkan banyak nutrisi seperti nitrogen, fosfor, dan potasium. Setelah melewati musim yang panjang, seluruh ladang jagung mencapai kematangan pada saat yang sama karena perlakuan yang benar-benar tepat dan rata. Hal ini memungkinkan pemanenan dapat dilakukan pada waktu yang sama untuk menghemat waktu dan tenaga. Dalam proses pemanenan jagung ini dibagi menjadi dua cara tergantung jenis jagung yang akan dipanen. Untuk jagung manis, tanaman jagung akan dipanen saat masih muda dan segar. Pemanenan jagung manis akan dilakukan saat tanaman masih segar dan daun-daun masih hijau. sedangkan untuk jagung besar akan dilakukan panen saat jagung benar-benar tua dan daun-daun berwarna kuning kering seperti ini. Seperti halnya proses pemanenan di pertanian modern, proses pertanian ini meliputi truk pengangkut dan mesin traktor kombain untuk memetik jagung sembari berjalan menyisiri ladang jagung. selanjutnya hasil produk ini akan didistribusikan ke pasar-pasar dan juga pabrik pengolahan lebih lanjut untuk jagung besar. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.